Fisik segmen anterior, senter dari depan pasien, diraba pada orbita apakah terdapat gravitasi atau tidak. Kemudian diraba pada supersilia apakah didapatkan maderosis atau tidak. Kemudian silia apakah didapatkan maderosis atau distikiasis atau medikiasis. Matanya bisa melihat sempurna, artinya tidak dapatkan keparoptosis. Tutup matanya, matanya dapat ditutup sempurna, berarti tidak dapatkan labok tamus. Tutup matanya, kemudian senter dari jarak 30 cm, pasien diminta untuk melihat senter, dilihat bayangan pantulan dari cahaya di tengah korna. Kalau tepat di tengah korna, berarti seperti 0 derajat. Kemudian gerakan bola mata, diikutin gerakan bola matanya. Bila bisa bergerak ke segala arah, artinya dia bebas ke segala arah. Kemudian pemeriksaan dari konjunktiva putri, diperiksa, tidak didapatkan seri injeksi. Kemudian pemeriksaan sklera, tidak didapatkan glus sklera ataupun sklera itarik. Kemudian pemeriksaan konjunktiva palpobra inferior, pasien disuruh melihat ke atas. Tarik palpobra inferior, dilihat tidak didapatkan follicle ataupun sekret. Pemeriksaan konjunktiva palpobra superior, pasien disuruh melihat ke bawah. Kita balik ke lokak matanya, tidak didapatkan papil mitotopi. Sama, kemudian senter dan balik dari depan, dilihat korna, tidak didapatkan ulvitra. Dari sudut 45 derajat, tidak didapatkan keratikrasi kita. Dari sudut 90 derajat, pemeriksaan dari samping pasien, tidak didapatkan keratokonus ataupun keratoklogus. Kemudian senter dari depan, melihat COA, dilihat tidak didapatkan, apa namanya, hivema ataupun di papil. Jarak sudut 45 derajat, tidak didapatkan tinggal efek. Sudut 90 derajat, pemeriksaan dari depan, tidak didapatkan COA-nya dalam, iris tersenteri semua. Kemudian senter dari depan, pemeriksaan iris, tidak didapatkan sinergia, berterbaik. Kemudian pemeriksaan pupil, bentuknya bulat, sentral, regular, diameter 3 mm, rata pupil, direct. Positif normal, indirect. Positif normal, kemudian senter dari depan, tidak didapatkan peruan pada lensa. Senter dari sudut 45 derajat, tidak didapatkan iris yang dulu. Terima kasih.